Intro Pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pilkada serentak tahun 2020 dalam setiap TPS di Banjarmasin kada sampai 100% namun bagi TPS 6 pemilihannya mencapai 60% bisa dipadahkan adalah pemilih yang cerdas atau tanpa memikirkan imbalan apapun Pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pilkada serentak tahun 2020 dalam setiap TPS di Banjarmasin kada sampai 100% Wakil Ketua di PAD Banjarmasin Matnor Ali Epoi Taukini Prima TV Usai melakukan pemantauan perhitungan surat suara di kantor kecamatan Banjarmasin tengah jelang tengah hari Sabtu 12 Desember 2020 menyatakan sudah memperkirakan atau memprediksi bila orang yang menggunakan hak suaranya di TPS berkisar 50 hingga 60% bahkan ada yang 40 hingga 50% Turunnya pemilih menurut politisi Pate Gokar ini lantaran adanya perubahan dalam pilkada ini bila keredah lagi adanya transaksional surat suara sehingga berimbas pada warga atau pemilih namun bagi TPS yang pemilihnya mencapai 60% bisa dipenahkan adalah pemilih yang cerdas atau tanpa memikirkan imbalan apapun Matnor Ali Epoi mengakui bila kemungkinan masih ada yang mengharapkan adanya transaksional surat suara namun pemikiran tersebut harus secara perlahan-lahan dirubah agar kedepannya warga menjadi pemilih yang cerdas dan menggunakan hak suaranya dengan benar dan baik atau sesuai dengan hati nurani atau pilihannya Mungkin juga dengan adanya kita melihat soal sendiri di Banjarmasin maupun di daerah-daerah lain dengan kondisinya kondisi cuaca bisa juga terjadi ya kan dan itu mempengaruhi seperti itu Termasuk tadi masalah monipolitik itu mungkin paling yang bisa menurunkan Ya tapi saya katakan kita akan merubah mindset itu akan berpengaruh saya bilang karena kita akan merubah mindset sekarang kita bagi mereka yang sudah bisa hadir ke TPS itu sampai 60% dia mau hadir dengan tanpa memikirkan apa-apa berarti itulah yang orang yang menjadi pemilih cerdas pemilih cerdas itu tidak memikirkan sesuatu apa yang penting saya akan menyembangkan suara tanggung jawab saya untuk memilih orang yang bisa memimpin daerah saya kan begitu nah itu tanpa imbalan apa-apa itu pemilih cerdas tapi kalau pemilih cerdas yang tidak cerdas ini siapa yang besar siapa ini gak ada tahu apakah yang dipilih ini orang seperti apa berarti orang kadang cerdas untuk memilih monipolitiknya ini saya rasa mungkin Alhamdulillah ini sudah mulai ya sudah mulai mudah-mudahan berikutnya masyarakat bisa jadi akan berimpas pada pilek nanti Pak iya saya kira kalau memang ini bisa dibudayakan seperti ini kan lebih bagus lebih bagus ini yang mereka ini yang akan menjadi pemilih yang cerdas kemudian menghasilkan orang yang betul-betul berkualitas seperti itu ya berkualitas nah tujuan kita tujuan kita supaya mereka-mereka ini yang begitu jadi ini benar-benar bertanggung jawab jangan habis pelurunya pada saat dia hendak jadi tapi begitu dia tidak jadi lupa dengan rakyatnya gitu loh kalau bisa jangan jorjoran begitu jadi baru dikasihkan kepada rakyatnya gitu Martor Aleep menambahkan bila kurangnya partisipasi warga dalam memilih kadar sepenuhnya lantaran transaksional surat suara tapi bisa lantaran cuaca atau warga masih ada nang takut ke TPS lantaran pandemi virus corona namun kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan karena di setiap TPS sudah melakukan protokol kesehatan nang ketat